Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hai Sobat Seskoal, apa kabar semuanya hari ini? Semoga selalu sehat dalam menjalankan aktivitas. Jumpa lagi bersama saya, Elda Sharifah, dalam acara Wiratama News of the Weeks, Minggu ke-5, bulan Juli tahun 2021. Sobat Seskoal, saat ini saya sedang berada di gedung M. Romli Seskoal, Jakarta Selatan, dalam rangka acara kegiatan lanjutan vaksinasi pelajar usia 12 sampai dengan 17 tahun oleh TNI Angkatan Laut Seskoal. Seskoal, guna mendukung program vaksinasi anak di Indonesia. Seskoal yang merupakan sentra vaksinasi anak di wilayah Jakarta dan sekitar, akan terus mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19. Juga tidak lupa, salam semangat kita, Seskoal terus maju menuju wilayah birokrasi, bersih dan melayani. Naik langsung saja kita awali berita sepekan Seskoal dari berita yang pertama. Komandan Seskoal, buka latihan Oyu Rens Ramil, pasis di Krek Seskoal, Angkatan ke-59, Tahun Ajaran 2021. Komandan Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut dan Seskoal, laksamana muda TNI Tunggul Suropati, membuka secara resmi kegiatan olah yuda kik rencana strategi militer Oyu Rens Ramil, Wira Tamasiaga 2021. Perwira siswa pendidikan reguler Seskoal, Angkatan ke-59, Tahun 2021, di Ambi Teater Gedung Samadikun Seskoal, Cipulir, Jakarta Selatan. Dan Seskoal, laksamana muda TNI Tunggul Suropati dalam sambutannya mengatakan, olah yuda Rens Ramil, Wira Tamasiaga 2021 yang dilaksanakan ini merupakan latihan bagi pasis di Krek Seskoal, Angkatan ke-59, Tahun 2021, untuk mengaplikasikan teori-teori dan doktrin yang telah diterima, diajarkan, di kelas dengan mengangkat tema. Kota Moops TNI siap mengantisipasi kemungkinan kontijensi di wilayah kerjanya dalam rangka melaksanakan OMSP secara cepat, tepat, efektif, dan efisien. TNI Angkatan Laut Seskoal melaksanakan pekan serbuan vaksinasi COVID-19, yang kedua secara massal. TNI Angkatan Laut Seskoal dalam hal ini Satuan Kesehatan Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut, melaksanakan pekan serbuan vaksinasi COVID-19, yang kedua secara massal, di gedung M. Romli, Komplek Seskoal, Kebayoran Lama, Cipulir, Jakarta Selatan. Masyarakat yang sebelumnya telah melaksanakan vaksinasi tahap pertama pada tanggal 29 Juni 2021 di Satke Seskoal, akan melaksanakan tahapan vaksinasi yang kedua di Gor M. Romli, Seskoal, Cipulir, Jakarta Selatan, dengan vaksinasi COVID-19 jenis Sinovac. Komandan Seskoal, Laksamana Muda TNI Tunggul Soropati, mengatakan bahwa serbuan vaksinasi ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo dan juga Kepala Staff TNI Angkatan Laut, Kasal, Laksamana TNI Yudho Margono, untuk melaksanakan vaksin kepada rakyat Indonesia satu hari 1 juta dosis vaksin dalam rangka mengutus rantai penyebaran COVID-19. Komandan Seskoal, Pimpin Pengukuhan Jabatan Kapus Oyu Seskoal tahun 2021 Komandan Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut dan Seskoal, Samana Muda TNI Tunggul Soropati, secara resmi mengukukan Jabatan Kepala Pusat Olah Yuda Kapus Oyu Seskoal dari Kolonel Laut Plaut Antonius Widio Utomo kepada Letnan Kolonel Laut Plaut Sarkolim dalam satu upacara sederhana yang ditandai dengan pemasangan tanda jabatan kepada pejabat baru dan penandatanganan berita acara pengukuhan jabatan Kapus Oyu Seskoal bertempat di gedung Obe Syaf Seskoal, Jakarta Selatan. hadir dalam acara pengukuhan tersebut Wakil Komandan Seskoal Laksamana Pertama TNI Imam Musani Kepala Koordinator Dosen Seskoal Laksamana Pertama TNI Judi Janto Seklem Seskoal Kolonel Laut Suplei Untung Purtomo para pejabat utama para patun dosen Seskoal Komandan Seskoal Tutup Latihan Oyu Renstramil Pasis di Krek Seskoal Angkatan ke-59 Tahun Ajaran 2021 Komandan Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati menutup pelatihan olah yuda rencana strategi militer Oyu Renstramil perwira siswa pendidikan reguler Seskoal Angkatan ke-59 Tahun 2021 di Ampiteater Gedung Samadikun Seskoal, Cipulir, Jakarta Selatan Komandan Seskoal Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati dalam amanatnya mengatakan kegiatan olah yuda renstramil Wira Tamasiaga 2021 yang telah dilaksanakan selama kurun waktu tiga hari dapat memberikan bekal kepada para pasis di Krek Seskoal Angkatan ke-59 Tahun 2021 untuk meningkatkan kemampuan dalam menyusun dokumen strategis berupa Naskah, Rentikon, Kotama, Ops TNI Angkatan Laut dalam menghadapi kontijensi yang mungkin terjadi di wilayah kerjanya Komandan Seskoal menutup Dikmatra 3 TNI Angkatan Laut Angkatan ke-11 Tahun Ajaran 2021 Komandan Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati secara resmi menutup pendidikan Matra 3 TNI Angkatan Laut Angkatan ke-11 Tahun Ajaran 2021 bertepat di Gedung Yosudarso Seskoal, Cipulir, Jakarta Selatan Dalam sambutan Komandan Seskoal Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati menyampaikan penghargaan sekaligus ucapan selamat kepada para perhira yang berhasil lulus pendidikan Matra 3 TNI Angkatan Laut di Seskoal Dengan mengucap rasa syukur Seskoal telah berhasil menyelenggarakan salah satu program pendidikan di samping pendidikan reguler Seskoal dan Sus Jemensera Upacara kali ini dilaksanakan secara khusus diawali dengan foto bersama di Plaza Dharma Wirataman yang diikuti oleh 19 mantan perwira siswa di Matra 3 TNI Angkatan Laut Angkatan ke-11 Tahun 2021 dan selanjutnya melaksanakan upacara di Gedung Yosudarso secara langsung dan virtual serta dilaksanakan dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat Demikian Wirataman News of the Weeks Minggu ke-5 bulan Juli tahun 2021 Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk Anda dan menjadi informasi penting untuk kita semua Sekaligus kami mengingatkan di dalam masa pandemi COVID-19 ini jangan lupa selalu menjalankan protokol kesehatan dan menggunakan masker serta mencuci tangan Akhir kata kami beserta segenap kru Wirataman News pamit undur diri dari hadapan Anda Sekian dan terima kasih Salam Dharma Wiratama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!